Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membekuk 11 anggota sindikat pelaku pinjaman online ilegal yang mendebarkan ancaman kepada para nasabah. Komplotan tersebut mengoperasikan 59 aplikasi pinjaman online ilegal. Sindikat pinjaman online yang kerap meneror nasabah saat menagih digerebek polisi di sebuah rumah kos yang dijadikan markas komplotan pinjaman online ilegal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Petugas menemukan daftar nasabah dan aplikasi pinjaman online dalam laptop milik salah satu operator pinjol. Komplotan ini menagih utang disetai dengan berbagai ancaman. Mulai dari ancaman fisik hingga ancaman data-data nasabah akan disebarkan melalui media elektronik. Kasus ini terungkap setelah banyak laporan masyarakat yang resah dengan sindikat pinjaman online ilegal. Polisi pun memburu para tersangka hingga berjumlah 11 orang. Sindikat ini mengoperasikan 49 aplikasi pinjaman online secara ilegal. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian modus operandi yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana ini adalah para tersangka melakukan penagihan secara online kepada nasabah-nasabahnya yang telah melakukan pinjaman online kepada mereka yang mana dalam penagihan yang dilakukan oleh para tersangka ini para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada nasabah bahwa akan disebarkan data milik nasabah ke seluruh kontak. Dari tangan pelaku, polisi menyita 16 unit telepon genggam, 6 unit laptop, 4 kartu ATM, dan 4 SIM card. Para tersangka dijerat pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE serta pasal 29 tentang penyebaran informasi berisi ancaman kekerasan serta menakut-takuti secara pribadi dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Elmisa Jangbati, INews, melaporkan.